Hai 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 assalamualaikum anak-anakku kelas 2 Usman Umar dan Ubayt apa kabarnya anak-anakku di rumah semoga kalian semua dalam keadaan sehat wa afiat ya begitu juga ayah bunda nah baiklah pada pagi hari ini berjumpa kembali dengan ustadah dia ya dengan mata pelajaran ibadah mas mbak sebelum kita belajar alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya oke wahid isnaan salas bismillahirrahmanirrahim rabbi zitani ya ilma wa rayuqani fahma amin nah dengan membaca doa semoga kita diberi kemudahan ya untuk mendapatkan ilmu dan tentunya ilmu yang bermanfaat mas mbak pada pagi hari ini ustadah ingin belajar bersama yaitu tentang posisi atau letak imam dan makmum saat solat berjamaah nah siapa ya yang tidak pernah solat berjamaah di masjid adakah anak kelas 2 ustadah yakin semuanya pasti sudah pernah solat berjamaah ya baiklah kita lihat selanjutnya nah coba dilihat dan dibaca ya disini ada hadis riwayat buhori muslim oke ustadah bacakan bismillahirrahmanirrahim dari ibnu abbas berkata aku pernah solat bersama rasulullah di suatu malam aku berdiri di samping kirinya kemudian rasulullah menarik kepala ku dari belakang dan meletakkanku di samping kanannya nah itu adalah salah satu hadis yang menyampaikan tentang letak baris sof ya letak sof yang benar antara imam dan makmu nah mas baiklah ustadah akan menyampaikan berbagai macam posisi antara imam dan makmum yang benar disimak ya oke nah coba dibaca nah posisi imam dengan makmum satu laki-laki kita lihat ya bagaimana posisinya nah mas mbak disini ada gambar ada gambar ya yang satu berwarna hitam yang satu bergaris-garis itu diumpamakan ada dua orang laki-laki ya ini seperti mengenakan peci kepala yang ada pecinya biasanya ini laki-laki ya nah bagaimana posisinya kalau imam dengan makmum satu laki-laki nah tadi sudah ustadah sampaikan di depan ada hadisnya ya buhori muslim jika nah jika makmumnya satu laki-laki maka dia berdiri di samping kanan imam seperti ini bisa dilihat dan besok silahkan dipraktekkan ya semisal kalian di rumah ingin sholat jamaah nah sholat jamaahnya bersama kakak kakaknya laki-laki nah yang mimpin sholat silahkan kakaknya boleh ya asal hafal surat-surat yang ada di dalam Al-Quran surat pendek gitu ya terus kalau kamu jadi makmumnya berarti kamu berdiri di samping kanan imam seperti ini gitu ya oke ustadah lanjutkan yaitu posisi yang kedua contohnya posisi imam dengan makmumnya tiga laki-laki nah kalau tiga laki-laki posisinya dimana ya usia nah seperti ini kalau makmumnya itu tiga laki-laki maka dia berdiri di belakang imam seperti ini coba dilihat nah seperti yang disampaikan hadis hadis dari di ahmad ya dan sholat bersama rasulullah nah ini jika tadi dengan makmum tiga laki-laki barisnya di belakang imam kita lanjutkan yaitu yaitu letak atau posisi imam dengan satu perempuan bagaimana kah nah coba dilihat disini ada satu laki-laki dan satu wanita posisinya seperti ini ya perempuan berdiri di belakang imam begini nah ya itu posisinya terus terus saya lanjutkan masih banyak lagi nah jika posisi imam dengan makmum satu laki-laki dan satu perempuan coba dilihat yang laki-laki dia berdiri di sebelah kanan imam lalu yang putri nah di belakang mereka berdua ini ya di belakang imam gitu oke kita lanjutkan posisi imam dengan makmum satu perempuan kalau ya ada dua perempuan yang satu imam dan yang satu makmum maka posisi makmumnya dimana ya dia berdiri di samping kanan imam kita lanjutkan kalau posisi imam dengan dua perempuan dengan makmum dua perempuan ya nah coba dilihat bisa ini jika makmumnya dua perempuan maka yang satu berdiri di samping kanan imam dan yang satu berdiri di samping kiri imam seperti seperti hadis libat bayi hakim haruk juni dan ibu awisaibah disini bahwa Aisha sholat bahwa Aisha sholat menjadi imam bagi kaum wanita dan beliau berdiri di tengah sholat ini Aisha waktu sholat waktu sholat dia itu menjadi imam nah imamnya para perempuan lalu dia posisinya berada di tengah soft kita lanjutkan yaitu posisi imam dengan makmum beberapa laki-laki dan wanita nah coba kalian lihat di gambar di powerpoint ini ada imam terus beberapa laki-laki dia posisinya di belakang imam soft pertama lalu yang putri dimana nah yang putri berdiri di belakang soft laki-laki ya nah disini ada hadis sudah terbacakan artinya ya sebaik-baik soft laki-laki adalah yang paling pertama dan seburuk-buruknya yang paling terakhir dan sebaik-baik wanita adalah yang paling terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang paling pertama itu nah kalau anak laki-laki itu kalau misalkan kalau misalkan sudah mendengar suara adan segera ambil wudhu ya ambil sarung ambil sajadah lalu lekas langkahkan kaki supaya mendapat soft yang pertama karena kalau laki-laki itu itu adalah paling baik sebaik-baiknya soft ya tapi kalau barisannya dapat paling belakang berarti seburuk-buruknya ya nah jangan sampai dapat barisan paling belakang kalau buat perempuan kebalikannya perempuan justru yang paling terbaik itu dia ada di soft belakang soft yang paling terakhir tuh yang seburuk-buruknya soft yang pertama baiklah kita lanjutkan hmm sekarang posisi imam dengan makmum beberapa laki-laki wanita dan anak-anak coba kalian lihat disini disini ada imam lalu di belakang imam ada makmum dewasa terus di belakang makmum dewasa ada anak-anak baru makmum perempuan nah kenapa us kok ini anak-anak dikasihkan belakang nah perlu kalian tahu bahwasanya hmm contohnya ya kalau eh apa imam itu imam itu waktu mimpin sholat dia kentut nah naik kentut itu batal gak sholatnya batal berarti imam ini harus mundur karena batal dia harus mundur nah soft yang pertama ini terutama yang di belakang imam itu barisannya ini adalah untuk orang yang orang yang cerdas orang yang hafal alquran istilahnya surat-surat pendek gitu ya karena apa untuk eh ngawekani kalau imamnya itu nanti kentut nanti dia yang menggantikan sebagai imam lalu dia maju ke depan gitu ya kenapa kok eh di belakang imam itu orang harus orang dewasa ya tidak boleh anak-anak karena anak-anak kan dia belum kadang belum hafal gitu ya nah baiklah eh ustadah bacakan ya seperti hak ayat sirwati Ahmad bahwa nabi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan soft laki-laki di depan anak-anak anak-anak di belakang mereka sedangkan kaum wanita di belakang anak-anak nah nah itu ya mas mbak eh tentang bagaimana letak antara imam dan makmum jika ada makmumnya satu laki-laki dua laki-laki atau lebih gitu nanti bisa kalian lihat lagi videonya biar tahu ya tentang letak antara imam dan makmum baiklah mas mbak eh mungkin cukup sekian eh materi yang ustadah sampaikan semoga bermanfaat ya dan silahkan dipraktekkan oke nah itu tinggal dipraktekkan begitu ya baiklah anak-anak semua terima kasih untuk waktunya sudah menyimak eh powerpoint dari setadah semoga bermanfaat SD Muhammadiyah Klaten Utara cerdas kreatif berahlak mulia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih